Sahabat saya, ayem-ayem peternak itu kalau punya tabungan pakan yang mencukupi. Nah, sore ini saya menunjukkan ke sahabat saya semua, ini adalah salah satu lahan hijauan kami. Nah, di sini kita tidak hanya tanam satu jenis saja, tapi memang kami variatifkan dengan lamban-lambanan seperti ini dan juga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Yanto, dari Jayapam. Sore ini saya lagi jalan-jalan, sahabat saya. Kebiasaan rutin kami setiap sore gini nyantai sambil jalan-jalan melihat hijauan-hijauan kami. Nah, ini adalah salah satu lahan hijauan kita, ini sahabat saya. Dan ini usianya kurang lebih di 20 hari atau 21 hari. Dan ini kami tunjukkan, sahabat saya, pertumbuhannya ini luar biasa untuk masa panen sekarang ini. Mungkin karena memang curah hujannya cukup dan juga penyiangan terhadap rumput-rumput liarnya juga memang kami lakukan dengan cepat. Dan ini kami tunjukkan, sahabat saya, untuk lahan-lahan hijauan kami, disini memang variatif seperti ini. Kami campurkan dengan hijauan ramban-rambanan seperti ini. Daun ini batang singkong biasa. Dan juga yang ada di sebelah saya, di pinggir saya ini, ini adalah batang singkong karet, sahabat saya. Batang singkong karet itu ramban andalan kami. Nah, disini kami tunjukkan, sahabat saya, kalau setiap lahan hijauan kami, memang kami kombinasikan dengan ramban-rambanan seperti ini. Nah, ini adalah singkong biasa. Ini adalah singkong yang biasa kita ambil tapiopanya atau ajinya. Dan juga andalan kami adalah seperti yang ada di samping kiri saya, ini adalah batang singkong karet. Nah, ini di baris disini. Ini adalah ramban andalan kami. Karena memang produktivitasnya sangat tinggi sekali. Setiap kita ngarit odotnya, nah ini ramban-rambanan ini juga kami arit. Bahkan batang singkong karetnya, itu pun kita babat untuk kita jadikan satu pakan yang komplit. Ada ramban, ada rumput, dan juga masih nanti kita tambahkan ramban-ramban yang lain. Nah, tapi odotnya belum waktunya panen lagi, tapi batang singkong karetnya sudah seperti ini nih, sahabat saya. Sudah rimbun sekali. Nah, makanya disini kita biasakan odotnya sekali panen, itu batang singkong karetnya ini dua kali panen. Nah, seperti dicipan ini kami tunjukkan. Nah, sahabat saya, seperti yang ada di hadapan saya ini. Ini, dulunya itu kita panen bareng dengan odot ini. Pada saat kami ngarit odot ini, ini juga dulu kita panen. Nah, cuman ini kemarin, ini sudah rimbun lagi seperti yang di belakang saya ini. Nah, jadi makanya karena ini sangat mengganggu, lumayan mengganggu untuk di odot-odot yang ada di sekitarnya, Nah, ini kita panen dulu. Begitupun untuk yang lain-lain ini, ini juga besok atau rusak, ini pasti akan kita panen dulu. Karena sudah lumayan mengganggu tanaman yang ada di bawahnya. Nah, dan nanti pada saat kita panen odotnya ini, pada saat kita panen odotnya ini, ini sudah siap panen lagi. Karena ini cepat tekali, pertumbuhannya sangat cepat tekali. Dalam waktu 10 atau 15 hari saja, ini sudah menutup lagi. Sahabat Jaya, walaupun jenis pakan di kandang Jaya Paham, itu tidak 100% hijauan. Nah, tapi tetap kami memaksimalkan untuk lahan hijauan kami. Dan juga ramban-rambanan, itu kami selalu pariatifkan. Jadi tidak hanya satu jenis pakan saja, tapi ada beberapa jenis pakan di dalam sekali ramuan pakan. Nah, sahabat Jaya, kalau dulu, nah ini sedikit saya share, sahabat Jaya. Kalau dulu, itu memang yang ada di pikiran kami, itu selalu nambah lahan, nambah lahan, nambah lahan untuk tanam hijauan. Tapi, untuk satu tahun terakhir ini, kita justru malah mengurangi lahan kami hampir 50%-nya. Dan, yang kita lakukan adalah memaksimalkan untuk kualitas tanamannya. Nah, ini di sini, ternyata dulu bang pakan kami luas, itu cukup saja. Tapi, begitu kita kurangi 50%-nya untuk lahan hijauan kami, ternyata malah untuk saat ini bisa. Nah, di sini, yang mau kami bagi, yang mau kami share ke sahabat Jaya, Kalau memang untuk buka lahan hijauan atau bang pakan, sebaiknya dimaksimalkan saja untuk tanamannya. Jadi, tidak luasnya. Ternyata, kalau kita maksimalkan, walaupun tidak luas, tapi insya Allah cukup sahabat Jaya. Nah, sahabat Jaya, ini saja yang dapat kami share di sore hari ini. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi untuk sahabat Jaya yang mau membuat bang pakan. Nah, ini kalau versi kami, untuk saat ini memang kita tidak cenderung ke luasnya, Tapi, ke maksimal tanamannya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.